Nampaknya baru beberapa bulan yang lalu, Bewok nge-review sebuah Google TV terbaru dari TCL, yaitu TCL A30 dengan model 55A30. Dan sekarang nih, di samping Bewok, sudah ada produk terbaru dari TCL, tapi ini adalah Android TV. Dengan modelnya adalah A7 dengan luas 32 inci atau 32A7. Kira-kira semenarik apa si Android TV ini dan bedanya apa sih, brother? Tanpa berpanjangnya lebar, langsung aja kalian simak full video review, kan? Dari namanya juga Android TV, automatically ini operating system yang digunakan adalah Android. Dan ini Androidnya bukan yang kaleng-kaleng, brother, ini yang termutahir, yang dipakai adalah Android 11. Tentunya berkat OS Android 11 yang ada di Android TV ini, pastinya nih, gue bisa mengakses lebih dari 7.000 aplikasi dan juga 700.000 acara TV streaming maupun film favorit gue. Selain itu, bro, hadirnya OS Android 11 di TCL A7 pun, ngebuat kita bisa menikmati acara TV, musik, film maupun games dengan akses yang lebih mudah. 2022 gini ya kan, brother, lu masih kesulitan untuk bermultimedia di rumah, kayaknya udah gak jaman lagi. That's why, ini kayaknya mungkin waktu yang paling tepat untuk kalian beralih ke Android TV. Kecanggihan lainnya, dengan berjalannya OS Android 11 di Android TV ini, pastinya kita bisa download lebih dari banyak aplikasi, bahkan nih, aplikasi game sekalipun lewat Google Play Store-nya. Nah, enaknya juga buat cache foto, kemudian cache video, cache musik, bahkan cache game dari HP pun juga bisa, coy. Karena Android TV ini punya fitur Chromecast built-in yang dapat memproyeksikan gambar yang ada di layar HP gue ke layar TCL A7 ini. Gak cuma itu aja, bro, di fitur Google Assistant juga gak lepas dari si Android TV ini. Ini pasti akan lebih mempermudah kita ya, buat mengakses konten-konten yang ingin kita pakai ataupun kita tonton. Simpelnya, kalau misalkan lu ambil remote, kemudian lu ketik yang sebelah sini nih, gambar Google Assistant, kemudian kita tinggal ngomong aja nih, buka YouTube. See? Jadi lebih simpel banget, kalau misalkan lu pengen nonton, bisa buka Netflix langsung, tekan yang ini lagi. Buka Netflix. By the way, kayaknya TCL A7 ini emang ngerti banget ya sama kita yang hobi gaming, bro, di. Karena DOI punya fitur Gamepad Wireless Enable yang ngebuat kita bisa nge-game di TV Android ini. Dan tentunya pasti lebih simpel, asoy, dan menyenangkan. Caranya gampil banget sih, kalian tuh tinggal sambungin Gamepad ataupun joystick ke TCL A7, seketika game yang ada di Android TV ini langsung bisa gomainin. So, bisa dibilang Android TV ini emang hadir dengan beragam fitur terbaik, dan ngebikin kita puas buat nikmatin semua fitur-fitur yang ada di dalamnya. Baiklah, kalau tadi kita udah ngebahas masalah berbagai macam fitur yang dimiliki sama TCL A7 ini, di part sekarang kita akan ngebahas masalah teknologi dan juga kualitas dari layarnya. TCL A7 punya layar beresolusi HD dan berpanel DLED Panel A+. FYI nih ya, buat kalian yang belum tau apa sih itu panel A+, oke, baiklah, Bayok akan jelasin sedikit nih. Jadi Brody, Panel A+, merupakan kualitas panel terbaik untuk menghasilkan gambar yang lebih sempurna dibandingkan panel konvensional pada umumnya. Dengan adanya Panel A+, di Android TV ini, tentunya bisa memberikan pengalaman terbaik saat menonton acara TV, bahkan nih bermultimedia sekalipun. Karena panel layarnya berteknologi tinggi, sehingga mampu menghasilkan resolusi gambar yang lebih baik, dan kualitas gambar yang lebih jelas. Panel A+, nya juga tergolong dalam panel layar kelas atas, berkualitas tinggi dan anti-gores. Sehingga memberikan tampilan yang transparan, jadi pas banget sih kalau misalkan Panel A+, ini ada di Android TV. Nampaknya selama Bayok mereview sebuah Smart TV, baik itu Android TV dan juga Google TV, gue jarang ya menemukan sebuah brand yang mengeluarkan sebuah Smart TV, tapi menggunakan Panel A+. Dan ini ada di TCL A7. Dan gue rasa ini merupakan Android TV pertama yang gue review, yang menggunakan Panel A+, itu sendiri. Belum lagi TCL A7, mampu menampilkan gambar dengan detail dan warna yang lebih tajam, dari TV Android kebanyakan yang ada di luar sana. Ini semua berkat HDR technology, yang dikombinasikan dengan fitur micro dimming. Sehingga membuat panel layarnya, mampu menghasilkan warna hingga 16,7 juta warna. Kemudian dengan adanya teknologi tersebut, kualitas gambarnya juga bisa meningkat secara signifikan. Warna yang dihasilkan pun semakin realistis, lebih hidup gitu loh bro. Detailnya juga lebih dapet banget sih. Ini semua gak lepas dari prosesor quad core, yang berkolaborasi dengan GPU Mali 470, dan juga storage sebesar 8GB. Yang dapat meningkatkan kualitas gambar, warna yang lebih hidup, dan grafis yang lebih nyata lagi. Kalau tadi kualitas gambarnya udah ciamik banget, dan pas buat nonton ya kan brother, rasa-rasanya ada part yang masih kurang, kalau gak didukung sama kualitas dari audionya. Tapi slow brother, speaker Android TV ini terintegrasi langsung kok, dengan sasis body yang berada di bagian bawah. Yang mampu menghasilkan kualitas suara yang oke, dan juga bertenaga. Belum lagi ya, dengan adanya sertifikasi Dolby Audio 5.1 di TCL A7 ini, membuat pengalaman berlumatnya dia semakin big lagi, karena fitur tersebut bisa mengoptimalkan kualitas output dari suara. Ditambah lagi dengan adanya fitur smart volume, jadi memperlengkap Android TV ini. Karena fitur tersebut dapat secara otomatis menyesuaikan volume pemograman, biar kita gak usah ribet-ribet lagi nih ngatur secara manual. Terus Dosky juga punya fitur yang namanya Bluetooth Audio, yang pastinya ngebuat kita nih bisa menikmati lagu favorit di perangkat Bluetooth speaker yang kompatibel dengan TCL A7. Tapi beliau kerasa agak gak aci ya, kalau misalnya kita gak dengerin langsung gitu loh output dari suaranya. Ini gue bakal coba, supaya kalian denger kualitas dari video Dolby Atmos, yang audionya menurut gue cukup mumpuni. Let's compare. This is stereo. See, stereonya mantep banget. Suara kanan yang kedengeran di sebelah kanan ya kan, bisa muter juga suaranya. Dan setelah part ini, rasa-rasanya memang kalau kita ngebeli sebuah Android TV, kemudian ada lagi smart TV, ada lagi namanya Google TV, rasa-rasanya kurang oke. Kalau kita gak ngebahas masalah desain, karena ini part juga yang menurut gue cukup penting. Secara estetika gitu ya, brother. Sesuai sama namanya, untuk TCL A7 ini punya bentang layar seluas 32 inci, dengan model 32 A7. Dan gue rasa untuk ukuran ini pas banget sih, buat lo semua untuk naruh si Android TV ini di kamar lo semua, brother. Semua bahan Android TV ini menggunakan material plastik, bro. Mulai dari bezel, back cover, hingga best stand-nya. Tapi inget ya, material plastik ini bukan material plastik yang ecek-ecek gitu loh, melainkan material plastik yang berkualitas tinggi. Nah, hal ini nih, yang ngebuat kesan premiumnya tuh masih dapet banget. Karena build kuatinya juga gak main-main. Pihak TCL menyebut desain Android TV ini sebagai edge-loss design. Karena pihak TCL ingin memberikan pengalaman menonton yang lebih luas lagi, di layar fullscreen dengan 3 sisi bezel yang tipis. Dengan teknologi edge-loss design tersebut, ngebuat aspek rasio Android TV ini menjadi 16 banding 9. Jadi ya, kita tuh bisa lebih luas lagi gitu, untuk menikmati konten favorit di layar yang fullscreen. Nah, ini ya, selama gue nge-review juga gue belum menemukan, ataupun jarang menemukan sebuah smart TV, kemudian Android TV, dan juga Google TV, yang punya bentang layar 32 inci, tapi menggunakan edge-loss design. Dan ini menjadikan TCL A7 sebagai Android TV satu-satunya, yang punya bentang layar 32 inci, tapi pakai teknologi edge-loss design, atau yang bisa kita sebut sebagai bezel yang tipis. Biasanya, ini kita temukan di TV-TV ataupun smart TV, yang memang punya layar besar ya, bro. Di bagian back panelnya, terdapat beberapa port input, mulai dari port USB TME, port Ethernet LAN RJ45, port antena, port digital audio out, kemudian ada dua port HDMI, port AF-in, dan juga port jack audio 3,5mm. Gak lupa juga dalam paket pembeliannya, untuk TCL ini masih menyertakan sebuah remote, yang ini gak ada beda sih, bro, untuk Android TV dan juga Google TV. Masih sama persis, bahannya ini terbuat dari doff, kemudian halus, dan beberapa tombolnya juga cukup mempermudah kita ya, untuk kita masuk ke beberapa konten yang pengen kita tonton, kayak misalkan YouTube dan lain sebagainya. Dan ini masih terkesan minimalis sih, bro, dan ergonomis juga menurut gue. Remote-nya ini punya fitur one click to enjoy your entertainment. Gak buat semua fitur entertainment yang ada di Android TV ini, di jeberin semua dong, brother. Pantul gak tuh? Mulai dari Google Assistant, Netflix, Prime Video, FPT Play, Media, Youtube, dan TCL Channel. Hal ini sih, yang ngebikin kita semakin mudah dan cepat, untuk mengakses konten favorit yang pengen kita tonton. Jadi bro, di kesimpulannya, untuk Android TV keluaran terbaru dari TCL ini, mampu banget kok, buat memberikan pengalaman bermultimedia tuh jauh lebih menyenangkan. Terlepas dari memang ukurannya yang mini, cuma 32 inci, tapi ini memang mini-mini tuh camber rawit, bro, karena memang bezel-nya juga tipis banget, seperti yang gue sudah mention, ada edge-less design-nya juga. Selain itu, seperti yang kalian lihat, ini kesan premium-nya juga masih dapet banget, dan punya fitur yang namanya premium all-in-one, yang jarang banget kita temukan di Android TV lain di luaran sana. Beberapa fitur premium all-in-one-nya itu antara lain, pakai panel layar A+, quality, sehingga menghasilkan gambar yang lebih sempurna lagi nih, dari panel layar konvensional, kemudian mendukung HDR technology, dan micro-demming, sehingga panel layarnya tuh mampu menghasilkan 16,7 juta warna. Bezel-nya juga tipis, bro, karena berteknologi atlas design, kualitas warnanya juga oke punya loh, karena tersertifikasi Dolby Audio 5.1, dan yang paling penting nih, harganya, brother, yang nggak bikin kantong bolong, alias terjangkau di kelasnya. Dengan semua part yang udah gue sebutin tadi, gue rasa Android TV dari TCL ini mampu banget kok, bersaing buat ngelawan semua Android TV-Android TV lain yang ada di luaran sana. Dan ini gue rasa pas banget buat kalian kaum milenial ya, terutama buat lo semua yang memang pengen menikmati multimedia yang asik di kamar kalian, ataupun di kamar kosan kalian, TCL A7 ini cocok banget buat kalian takis. Dan buat kalian semua yang pengen ngetakis, slow, brother, karena TCL A7 32-inci ini akan launching secara eksklusif di Shopee mulai dari tanggal 8 April 2022. Dan buat kalian yang pengen dapetin early birth voucher 100 ribu, bisa banget ini khusus untuk 500 pembeli pertama. By the way, selain yang 32 inci, untuk A7 ini juga keluar juga brother yang varian 40 inci, tapi ini bisa kalian beli di semua e-commerce. Kalau misalkan lo semua pengen ngetakis, slow, nanti link pembeliannya bakal gue taruh di kolom description, seperti biasa untuk mempermudah kalian. Dan terima kasih buat lo semua yang nonton dari waktu sampai akhir, jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewa pamit, brother. Assalamualaikum.